Hai kampung saya itu ada di tengah semuanya dikelingin sawah akses masuk itu hanya satu dari jalan depan Gapura jadi kalau kita dari depan itu memang enggak kelihatan ada kampung di dalamnya berarti pelosok banget ya kayak terisolir tiba-tiba ada orang lari kan ke pemukiman dia teriak-teriak tolong hantu gosong hantu gosong masuk ke pemukiman nah di situ kebetulan ada beberapa warga yang sedang jaga di pos ini juga warga-warga dari luar kampung kan hantu gosong dimana sumur katanya di sumur tua di kebun kapuk akhirnya kesitulah para warga termasuk kakek saya dan beberapa warga lainnya kesana set buat ngecek tapi aneh Bang ketika pasti sampai ke sumur itu saya waktu pas ketika kakek meninggal itu saya udah bener-bener otak saya udah marah ini apa yang terjadi di kampung saya gitu loh siapa yang menjadi penyebab di kampung saya jadi kayak gini Bang jadi carut-marut kayak gini siapa yang ngamelin dari hati siapa yang bakar rumahnya dari hati sampai ngirimin teluh-teluh ke kampung saya ah jadi kisuh gitu ya kisuh awalnya itu siapa saya sampai marah kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue Badri Cipso gimana kabarnya teman-teman alhamdulillah ya sehat ya nah kali ini sob kita kedatangan lagi nih salah satu tamu jauh ya betul dari kuningan Jawa Barat nah kali ini beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya tadi di belakang layar ya ini sempet ceritanya bikin merinding banget ya karena ada kejadian yang di luar nulur eh nulur nalar maksudnya oke langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini halo Bang halo Bang siapa namanya Bang Narto Bang Bang Narto iya betul by the way kuningannya dimana Bang Narto kuningannya adalah kita di bawah kaki gunung cermai pokoknya kuningannya kuningan utara utara ya iya siapa dong Bang warga kuningannya halo warga kuningan moga-moga Sarah rehat selamat terus bahagia senantiasa selalu dan kita terima kasih ya Bang Narto ya jauh-jauh nih dari kuningan ke Jakarta nih buat bagi sepengalaman buat teman-teman di rumah tahun berapa kejadian Bang Narto itu sekitar 2010 Bang masih sekolah atau udah lalu sekolah nih waktu itu itu waktu jamannya SMA saya waktu SMK 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 kelas berapa waktu itu sekitar kelas 2, kelas 3 lah nah naik kelas 3 tahan Bang Narto ya sebelum kita ditanya buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya buat teman-teman yang udah subscribe kita banyak-banyak terima kasih selama Youtube ini masih berdiri donasi akan terkejalan oh ya nih buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horror jangan disimpen aja langsung aja kirim ke nomor Whatsapp itu tuh kuih kita gibah misteri disini oke cari posil banterbaiknya siapin kopinya sama cemilannya langsung aja kita gibah misteri kisah pengalaman horror jadi kampung saya itu ada di bawah kaki gunung cermai cuman saya mohon maaf saya tidak bisa ngejelaskan secara detail yang intinya untuk gambaran kampungnya sendiri nih Bang ya dari Gapura depan tempat saya itu persawahan pemataan sawah kampung saya itu ada di tengah semuanya dikelingin sawah akses masuk itu hanya satu dari jalan depan Gapura tapi di depan itu ada pohon-pohon kapuk kebun-kebun kapuk jadi kalau kita dari depan itu memang gak kelihat ada kampung di dalamnya oh berarti pelosok banget ya bisa dibilang begitu kayak terisolir oke jadi kita kalau misalkan mau ada ngeliat perkampungan di dalam itu harus masuk dulu ngelewatin kebun kapuk barulah mulai kelihatan kalau boleh tahu nih kan gunung cermai nih betul di sebelah mana nih selatan, utara, timur, atau barat ini ke timur oke ke timur awal ceritanya itu gini bang di kampung saya itu ada gadis keterbelakangan mental dia itu ditinggalkan orang tuanya ya alesannya sih katanya untuk jadi TKW intinya sih keluar dari kampung saya itu ninggalin karena ada kerjaan lah jadi TKW yang pada dasarnya dia itu gak balik tetap saja kita mikirnya itu paling itu ditinggalin si gadis ini ditinggalin karena keterbelakangan mentalnya ini dia diurus sama neneknya di kampung saya itu seiring waktu berjalan neneknya yang udah tua ini meninggal neneknya yang udah meninggal ini akhirnya dia hidup sendirian nah kakek saya yang sebagai lurah waktu itu dia berasa bertanggung jawab pada warganya biarpun dia keterbelakangan mental tetap kakek saya merasa bertanggung jawab bawa ke rumah si Daryati namanya itu Daryati Daryati nama yang gadis yang keterbelakangan itu namanya Daryati dibawa ke rumah maksudnya biar ada yang ngurus awalnya tuh tapi setelah dibawa ke rumah dia malah sering ngamuk si Daryati si Daryati itu waktu itu berapa umur kira-kira dia itu sekitar 17-16 udah gede udah gede sebenernya cantik bang kalau gak keterbelakangan mental mah ya normal lah gitu lah normal ya cuman ya karena ada kekurangan di mentalnya aja setelah dibawa ke rumah dia gak betah setiap dikasih makan pasti dibanting sama dia benda-benda yang ada di kamar pasti dibanting sama dia lama-lama kan kakek saya juga jerah kalau semua barang harus dibanting sama dia dihancurin sama dia lama-lama kakek saya jerah akhirnya coba dibalikin ke rumah lamanya dia itu yang di kebun kapuk yang di depan pemukiman dekat kebun kapuk itu rumah dia setelah dibalikin biarpun dia sendirian aneh bang dia malah lebih keliatan lebih tenang lebih betah dia disitu ya mungkin karena rumah masa kecilnya juga ya mungkin biarpun dia keterbelakangan mental mungkin dia masih bisa ngerasa kalau dia nyamannya disitu akhirnya kakek saya dan warga-warga sekampung itu berinisiatif saling bahu-membahu untuk ngurus dia ngasih makan terus ya kebutuhan-kebutuhan dia lah mandiin segala macem kayak gitu cuma lama-lama aneh perutnya itu kok tiba-tiba agak kemuk gitu kayak buncit gitu kayak buncit si dariati ini si dariati ini awalnya dikiranya apa asupan gijinya yang kurang jadi kayak cacingan atau apa akhirnya dibawa bidan dari desa dibawalah bidan dari desa ke kampung saya setelah dicek kaget kakek saya bukannya kurang giji justru si dariati ini udah ngandung dalam kondisi 4 bulan oh hamil hamil 4 bulan 4 bulan nah disitu kampung saya langsung gempar siapa yang coba tega-tega ngamilin orang kurang waras kasarnya nah disitu mulai diusut mulai diusut siapa perkaranya tetap ada laporan polisi ada pernah cuman waktu itu laporan polisi itu ya memang harus nunggu dulu nunggu dulu si bayi ini lahir baru bisa di tes darah nah baru bisa ketemu kalau dalam kondisi dia masih ngandung belum-belum ada barang bukti yang bisa terlalu ini kan apalagi dia udah kondisi 4 bulan mungkin pihak berwajib juga untuk mencari tahu siapa pelakunya itu ibarat katakan apa ada jejak-jejak atau apa mungkin sudah hilang karena ini kan udah 4 bulan bang kondisi kandungannya udah 4 bulan tetap warga pun tetap nyari tahu namanya saya lurah apa kakek saya kan lurah tetap ada apa-apa itu pasti ngobrol di rumah saya rumah saya siapa nih pelakunya nah semakin lama hamilnya itu semakin besar si Daryati ini mulai aneh bang dia itu mulai ngamuk mulai kalau ngeliat laki-laki dia langsung-langsung marah bang langsung-langsung ngejambak langsung nyakar mungkin ya bawaan insting dia atau gimana intinya setiap ngeliat laki-laki dia pasti langsung ngamuk pas kandungannya makin besar kandungannya makin besar dia itu sering masuk ke pemukiman warga sering gedor-gedor rumah rumah warga sering gedor-gedor kalau yang bukanya itu laki-laki langsung diacak-acak ngamuk jadi kayak trauma sama laki-laki mungkin biarpun dia keterbakaran mental mungkin entah apa yang dia rasakan ya pokoknya tiap ngeliat laki-laki dia pasti ngamuk semenjak itu semenjak hamil besar itu waktu itu di kampung saya itu sering yang namanya itu ngobor belut ngobor belut itu kayak kita nyari-nyari belut di sawah pakai senter terus pakai capitan yang dari kaleng itu saya sama temen saya namanya Nunu nyari belut di sawah kok tiba-tiba tumen banget nih hari ini malam ini belut dikit banget waktu jamannya dulu sih belut masih gampang dicari kok tumen banget belut susah saya liat ada cahaya agak gede cahaya agak gede dari arah wetan dari arah wetan dari persawahan arah wetan saya liat saya kira awalnya itu orang yang ngobor ngobor itu kayak nyari belut cuman pakai patromak saya pikir awalnya wah udah yang set nih kita kalah nih kita mau pakai senter dia pakai patromak awalnya saya coba ganggu tuh kan pakai senter saya sorot-sorotin ke arah cahaya itu nah Nunu langsung pegang tangan saya turun-turunin turunin loh turunin dia bilang lu liatin dulu itu cahaya jalannya lurus gak jikjak pemataan sawah kan jikjak bang itu lurus itu bukan cahaya biasa itu lurus seret cahaya itu wah iya saya bilang lurus cahaya itu lurus seret ke arah kebun kapu nah ke arah kebun kapu ke tempat ke arahnya ada rumahnya dari Yati disitu nah ke perkebunan itu set gak lama itu api gede dari kebun itu dari kebun kapu itu api gede langsung saya sama Nunu itu wah kebakaran kita langsung pulang cabut ke kampung kan bener di kampung pun udah rame karena api yang gede itu kampung udah rame semuanya kita ke kebun kapu ngeliat ada apa sih ternyata rumahnya dari Yati kebakaran rumahnya dari Yati yang orang gak warna ya yang dihamilin itu kita semua warga itu coba mademin pake air seadanya lah dari 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 selokan semua warga bantu buat mademin terus saya liat ada yang kesumur ada beberapa orang yang kesumur yang ngelemparin tangga ke bawah ngejulurin tangga ke bawah turun ternyata ngangkat tubuh gosong diangkat ke atas terus langsung dikasih talanan pisang daun pisang katanya kan buat buat ngobatin luka bakar talanan pisang dikasih lumpur lumpur sawah juga buat biar adem tetep itu mungkin gak gak bisa selamat masih masih gerak-gerak gitu masih masih gerak-gerak gitu masih gerak-gerak gitu ya mungkin gak takdirnya gak selamat karena luka bakarnya yang sekundur tubuh gak selamat akhirnya si Daryati itu meninggal kebakar itu kebakar jadi dia kebakar dari rumahnya kalau kata yang ada disitu ya ketika itu pas kebakar rumahnya dia itu nyari air loncat udah diteriak Daryati gitu tapi dia malah loncat bang ke sumur nah akhirnya pas saya datang itu udah lagi diangkat udah lagi diangkat tapi masih geleperan diangkat ke daun pisang dikasih lumpur biar adem mungkin kalau orang kampung saya sih kalau luka-luka bakar gitu kan kasih daun pisang lumpur biar adem biar ngeringanin luka bakar panasnya tapi memang mungkin luka bakarnya yang terlalu parah akhirnya dia gak selamat meninggal ya itu ya akhirnya dia meninggal terus-terus nah setelah meninggalnya itu mulailah ada dasas desus apa tuh desas desus kalau sumur tempatnya Daryati meninggal itu bisa ngebatin orang sakit entah dari mana desas desus itu bisa nyebar ke warga-warga sekitaran kampung lainnya pokoknya semenjak dari 7 hari kematian dia nah itu udah-udah mulai banyak orang yang datang ngambil cuman hanya untuk ngambil air di sumur dia ada yang percaya kalau semakin malam airnya itu diambil itu semakin mujarab jadi keluarga sekitar tuh yang ngambil kayak gitu kebanyakan warga kampung lain bang oh kampung lain kampung lain sebenarnya sih kakek saya juga sempet edukasi ya sempet kakek saya mengedukasi kalau sumur itu cuman sumur biasa justru takutnya ada bahaya karena itu sebenarnya sumur bekas orang meninggal takutnya ada bakteri atau apa ini bukan bukan sumur mujarab yang kata orang-orang mereka datang itu katanya yang mereka percayain bisa nyembuhin orang sakit ini justru sumur bekas orang meninggal takutnya malah jadi penyakit bukannya nyembuhin orang tapi mungkin orang yang tadinya udah kemakan sama sama cerita pengakuan-pengakuan yang tersebar ya yang maksudnya yang katanya bisa nyembuhin orang sakit segala macem mereka tetap keke datang ke situ buat ngambil air itu buat ngambil air bahkan semakin malam diambil airnya itu katanya semakin mujarab maruh ya siang iya makanya saya juga bingung katanya semakin malam diambil airnya itu semakin mujarab justru semakin malam semakin ada gangguan itu pernah ada yang ambil air itu tiba-tiba ada orang lari kan lari ke pemukiman katanya ditongelin sama hantu gosong dia teriak-teriak tolong hantu gosong hantu gosong masuk ke pemukiman nah disitu kebetulan ada beberapa warga yang sedang jaga di pos ini juga warga-warga dari luar kampung kan hantu gosong dimana sumur katanya di sumur tua di kebun kampung nah akhirnya kesitulah para warga termasuk kakek saya dan beberapa warga lainnya kesana set buat ngecek karena ada anak yang tertinggal disitu bang dia sekeluarga ke sumur tua mungkin niat buat ngambil air buat ya mungkin buat ada penyembuhan apa-apa gak tau lah butuh dia buat ngambil air tapi mungkin ditampakin sama hantu gosong si Daryati yang rupanya gosong ini pas dia ngambil set pas ditimbal sama di air itu berat 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 pas nyembul bukannya ember air yang keluar tapi sosok gosong rupa sosok gosong si Daryati dari situ dia kocar kacir sampai anaknya ketinggal disana jadi balik lagi buat ngambil anaknya buat ngambil anaknya dia minta tolong ke warga tolong ada hantu gosong dia ke warga minta tolong ke warga akhirnya disamper tapi aneh bang ketika pas disamper ke sumur itu kebetulan saya juga ikut disitu pas kami datang sosoknya gak sesuai yang diucapin sama si orang tua yang lari ini yang katanya hantu gosong pas kami datang ada memang disitu penampakan di samping sumur itu anaknya itu digendong digendong cuman sosok yang gendongnya itu si Daryati dengan kondisi biasa pucat memang pucat kuntilanak gunting pucat gendong anaknya itu terus pas ngeliat itu kita semua kaget bang kita semua kaget nah disitu adalah ustad di tempat saya yang mungkin mentalnya dia lebih kuat dia coba 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 ngerayu biar dibalikin si anak itu waktu itu kondisi itu kita disuruh mundur kita suruh mundur dulu dia yang disitu gak lama dibalik dijelasin lah itu dia itu gak seneng sumurnya itu dipakai hal-hal yang menyimpang kenapa si Daryati itu muncul dengan rupa yang berbeda tergantung dari niat orang yang datangnya itu sendiri bang dia datang ke sumur itu memang hanya warga biasa atau memang untuk mencari-cari untuk kesehatan atau yang katanya percaya dengan sumurnya itu bisa nambahin apalah gitu yang mungkin menurut omongan-omongan yang beredar itu kan nah itu akan muncul dengan penampakan hantu gosong selang berapa minggu itu saya sama teman-teman saya kan ronda ronda di kampung bagian tugas ronda lah karena kalau orang udah masuk remaja itu kita ke bagian tugas ronda saya Yopi Malik sama Eman kita ronda muterin kampung tapi ya ngapain juga kita muterin kampung ya lagian kampung siapa yang mau maling juga ke tempat kita yang kampungnya jauh kemana-mana adalah pikiran kita buat main playstation di kampung sebelah dulu kan lagi booming playstation tapi adanya memang di kampung sebelah keluar dulu dari Gapura depan akhirnya ya karena kita bete muter-muter akhirnya kita ke kampung sebelah buat main playstation jam berapa itu main PS itu sekitar jam 12 malam itu sekitar 2 jam jam-jam 2 itu selesai lah selesai kita pulang mulai dari pabrik beras itu pertama kita bercanda-canda sampai pabrik beras itu langsung semua diem semua awal itu mulai gak enak karena kenapa bang pabrik beras di samping Gapura itu bunyi mesinnya bunyi sendiri langsung lari semua kan sampai ketinggalan sendal segala macam lari sampai ke kebun kapuk mau masuk nah sampai ke kebun kapuk kita berhenti di kebun kapuk itu capek istirahat kan saat kita istirahat ngos-ngosan ya karena-karena ngerasa udah jauh kita istirahat dulu ngos-ngosan ambil nafas terus si Malik pengen pipis Malik pengen pipis dia pipisnya di salah satu pohon kapuk pinggir jalan disitu pipis disitu set bunyi anak ayam bunyi anak ayam langsung dia lari tep dari hati gitu dia dari hati ah dari hati nah kita langsung balik ke rumah kan ke pos kita ceritain set sama orang-orang dewasa lainnya lah yang disitu di kampung set besoknya si Malik itu buah jakarnya gede bang setelah pipis di pohon kapuk itu tiba-tiba besoknya buah jakarnya gede wah gede gede tiba-tiba gede bang kak wah enak ya kita kan mikirnya gitu bahwa bidan pementri dulu itu namanya bukan apa mantri kesehatan ada mantri kesehatan dulu itu jamannya mantri ya dicek sama mantri kesehatan itu itu katanya penyakit hernia setelah dibilang sama mantri itu itu harus dioperasi tapi saya bilang kek tapi kan ini kan kejadiannya semalam dia sempet pipis kek terus dia teriak ada dariati nah ditanyalah sama si Malik iya saya ngancingin dariati pas saya pipis ternyata katanya dia ngancingin si dariati di pohon kapuk akhirnya besoknya buah jakarnya gede bilang coba konsultasi sama Pak Ustad Pak Ustad tempat saya namanya Pak Ustad Aji Pak Ustad itu coba coba dulu tunggu dulu saya coba ini dulu ya doa dia doa dia ngambil air juga ke kebun kapuk nah anehnya disitu setelah didoain dan air dari sumur di kebun kapuk itu yang tempat si dariati meninggal itu dibasuhin ke kemaluannya besoknya kempes Jakarta kempes lagi kempes lagi kecil lagi kecil lagi jadi saya juga waktu disitu jadi jadi antara apa bener ini sumur sumur ini memang ujarab setelah kejadian si Malik ini yang tadinya tiba-tiba kencing di pohon jakar besoknya buah jakarnya gede nah karena katanya ngencingin dariati setelah diambil air dari sumur tempat dariati dibasuhin ke situ didoain dibasuhin ke kemaluannya tapi sehari langsung sembuh sedangkan mantri kesehatan bilangnya itu penyakit hernia nah disitu saya berpikir apa memang bener sumur ini mujarab gitu kan nah cuman ya tetep kita pun kakek saya tetep selalu melarang ketika ada orang yang datang ke kampung buat ngambil air itu berarti masih banyak yang ngambil ya masih bang banyak yang datang ke kampung saya itu buat ngambil-ngambil air itu karena ya mungkin udah termakan omongan ya ya jujur aja karena ketika kejadian malik itu pun saya sedikit sedikit merasa apa ya bener ya sumur itu memang mujarab karena memang nyatanya saya ngeliat sendiri buah jakar yang tiba-tiba gede setelah kencing di pohon kapuk tiba-tiba kecil tiba-tiba kecil setelah dibasu sama air dari sumur itu saya nanya sama kakek saya kayak apa bener ya tapi tetep kakek saya enggak itu hanya ibarat kata karena kita harus sopan kata kakek itu hanya pelajaran katanya kata kakek saya itu itu hanya pelajaran kita harus sopan dimana pun tempat kita berada nah si Pak Ustadz Aji itu dia ke sumur itu memang buat pertama minta maaf antas kelalaian anaknya yang udah dianggap anak lah warga warga kampung saya sendiri minta maaf dan minta ambil air mudah-mudahan ini jadi pelantara buat kesembuhan dan Alhamdulillah memang dikasih jalannya buat sembuh kata kakek saya sih disitu itu pun menjadi pelajaran kalau kita itu harus sopan dimanapun tempat kita berada gitu di tempat-tempat yang lain itu mau pipis mau masuk mau apa karena ada doanya tuh ada doanya betul jadi itu hanya pelajaran bukan karena sumur itu Mujab sumur itu tetap sumur biasa selang hari itu perkara si Daryati yang hamil apalagi tiba-tiba membakar ini dicari tahu bang kok si Daryati itu hamil pertama hamil belum ketahuan nih si Daryati itu hamil belum ketahuan sama siapa apalagi ketika mau dicari tahu udah mulai ngerucut orangnya adalah ya saya gak mau ngomongin siapa-siapa orangnya intinya udah mulai ngerucut ke beberapa orang nah disitu tapi tiba-tiba kan rumahnya ada yang membakar akhirnya Daryati tewas ini seakan-akan orang ini ingin menutupi kebusukannya gitu loh ingin ngilangin jejak tapi tetap disitu pun kakek saya dan beberapa orang terkait itu tetap konsulasi tetap nyari tahu siapa ini namun semakin dikari tahu itu mulailah ada keanehan bang udah mulai mengerucut nih udah mulai ada tuduh-tuduhan oke ya udah mulai agak bocor sedikit tuduh-tuduhan si ini si ini menguat nah selang beberapa minggu kemudiannya lagi mulai aneh bang di kampung saya itu tiap abis maghrib itu ada mentok putih apa tuh mentok putih mentok itu apa entok oh entok entok tahu ya entok ya tahu-tahu menurut orang mungkin menurut orang itu tuh jelmaan dari kuntilanak katanya tapi beda kalau untuk di kampung saya mentok putih itu teluh banget teluh santet gitu ya kayak santet gitu nah si mentok ini bakal hingga di atap rumah yang ditargetkan salah satunya itu ya rumah saya sendiri dari situ kakek saya mulai sakit teluh mentok putih ini kalau menurut orang yang tahu ya teluh mentok putih ini dia itu nyiksa nyiksa jadi setelah setelah dia dia hinggap di atap rumah targetnya target yang dihinggapinya ini itu bakal sakit bakal sakit terus-terus disiksa terus sampai meninggal bakal disiksa terus sampai meninggal beberapa orang yang datang ke rumah kakek saya yang sering kumpul di tempat kakek saya yang ketika mau ngusut siapa sih yang merkosa dariati dan ngebakar rumahnya itu rata-rata rumah-rumah orang itu yang dihinggapin sama mentok putih ini mentok bodas ke tempat saya tempat saya itu rame bang setiap malam itu pasti berjaga pakai entong buat ngusir mentok bodas mentok bodas mentok bodas biar-biar pergi pada ngeliat gitu pada ngeliat keleber ber-ber gede mentoknya gede pokoknya dia hinggap di atap-atap rumah yang di target nah karena kenapa setelah itu pasti gak lama itu orang yang ada di bawahnya itu pasti salah satu ada yang sakit termasuk kakek saya oke nah kakek saya sakit setelah itu coba pengobatan diobatin segala macem sampai sampai ada ustad ustad yang bantu juga ustad Pak Aji segala macem kan ini rasanya kosong ini maksudnya kosong itu gini bang jadi antara ada sama gak ada memang kakek saya masih masih ada kalau kita lihat secara fisik ada masih ada secara fisik itu masih ada masih sering sakit teriak gitu kan masih ada cuman kata Pak Aji kata ustad ini seharusnya udah gak ada tapi ketahan ketahan caranya apa kita kasih apa doa ada ada doanya waktu itu tapi jujur aja itu saya waktu itu disuruh berembuk dulu satu keluarga itu berembuk karena harus meminta persentujuan bang misalkan gini setelah didoain itu pasti gak ada tapi kalau memang harus sembuh setelah itu pasti harus sembuh tapi itu menjadi jadi dilema buat saya sendiri bang kalau misalkan saya setuju disitu tadinya saya berpikir keras kalau saya setuju kalau misalkan sampai gak ada saya sendiri yang bakal ngerasa bersalah kan gitu seumur hidup kan apalagi kakek saya itu orang yang ngurus saya dari kecil saya konsultasi sama mama saya sama om saya sama om saya juga kan gimana ya setelah beberapa kesepakatan karena gak tega bang setiap maghrib pasti teriak kesakitan teriak teriak kesakitan wah pasti teriak teriak semua ya mungkin yang kalau kalau ingat kejadian itu kayak berasa gitu di hati itu masih teriakan sakitnya dia itu masih berasa gitu jadi antara kita harus tetap ngebiarin kakek itu gitu terus kan sakit teriak teriak kesiksa lah ya kesiksa ya ya misalkan memang harus gak ada yaudah gitu kita coba disitu ikhlas belum yaudah kita semua terima kan kita terima akhirnya dibacain doa sama itu waktu itu disuruh rebus daun kelor daun kelor sama batuk kelapa di keningnya itu di usapin dulu diketok beberapa hari dari setelah pemberisan itu tuh kakek mending bang awalnya mending saya udah udah agak seneng oh mendingan gak teriak-teriak lagi biasanya kan kalau setiap maghrib itu pasti teriak sakit orang kayak nahan sakit kalau denger teriakan nahan sakitnya saya gak tega bang iya pasti setelah dia pembersihan itu dia agak mending namun mendingnya itu gak berlangsung lama dia tutup usia meninggal meninggal terus saya sempet sempet di hati saya itu kayak apa sih gitu loh kok apa yang terjadi di kampung saya itu apa sebenernya gitu loh siapa pelaku pelakunya itu siapa juga yang menyebabin di kampung saya itu jadi kayak gini itu siapa sampai saya marah-marah sampai datang ke sumur tua kan ke tempatnya yang tempat dari hati ini saya udah bener-bener otak saya udah marah ini apa yang terjadi di kampung saya gitu loh siapa yang menjadi penyebab di kampung saya jadi kayak gini bang jadi cadut-marut kayak gini siapa yang ngambilin dari hati siapa yang bakar rumahnya dari hati sampai ngirimin teluh-teluh ke kampung saya jadi kisuh gitu ya kisuh awal itu siapa saya sampai marah kan sampai marah saya sampai teriak-teriak di sumur tua itu saya sampai bilang kalau memang ajaib dan tiba-tiba dari hati dia jadi sebuah sosok lah gitu kan kenapa dia enggak enggak coba bales dendam lah kalau dalam pikiran kita normal kan sama orang yang ngelakuin itu sama orang yang ngelakuin itu mungkin enggak enggak bakal terjadi korban-korban berikutnya yang coba nyelamatin ngungkapin misteri kematian dia itu mungkin enggak bakal kejadian kayak gitu terus saya ditarik sama Pak Haji enggak gini mulai keanehan sih Bang jujur setelah saya marah-marah di sumur itu setelah kakek meninggal saya marah-marah kan di sumur kan saya merasa enggak terima ada mulai keanehan di kampung saya mulai keanehan lagi terjadi ada suatu orang yang tiba-tiba juga sakit sakit dia terus meninggal nah akhirnya anak yang merantaunya ini pulang oke balik kampung ya balik kampung nah setelah pulang itu akhirnya semua kasus itu dibongkar dari dia Bang dibongkar mungkin dia orang tuanya meninggal dia pengen minta maaf agar ketenangan kuburnya orang tuanya mungkin ya dia buka bahwa pelaku pemerkaosan si Dariyati ini ya bapaknya bapaknya siapa nih bapaknya ada Bang adalah kita maksudnya bapaknya si anak yang perantau tadi ya jadi yang bikin hamil si Dariyati itu ya bapaknya dari yang merantau anak yang merantau ini nah lakunya dia betul ketika bapaknya meninggal ya aneh meninggalnya juga aneh juga sih Bang nah dia badannya kurus kering badannya kurus kering meninggal terus datanglah anaknya yang dari perantauan set akhirnya mungkin dia dia ngerasa ingin ingin meminta maaf ingin klarifikasi mungkin kita juga sempat geram kenapa gak dari awal kenapa gak dari awal yang ternyata sedari awal itu dia udah diancem siapa diancem? anaknya ini oke memang bapaknya ini memang punya sifat bengis jadi dia itu cerita pas ketika ngasih makan si dariati ngasih makan si dariati di gubuk si anaknya ini suruh pulang sama bapaknya nah mau pulang cuman dia gak pulang Bang dia nungguin di belakang rumah gubuk itu di belakang rumah dariati di samping pohon kapuk gitu ya pokoknya dia sama bapaknya itu suruh pulang tapi dia gak pulang dia nungguin di pohon kapuk dia lihat bapak itu aneh anehnya apa dia gak kayak ngerayangin si dariati ngerayangin gak normal lah ngerayanginnya ya badannya digerayangin dibawa masuk ke gubuk ke rumahnya dariati ke dalam dibawa masuk ke dalam anaknya samperin samperin dia curiga sama bapaknya karena karena sikap ngurus dan nafsu beda oke yang ditangkep sama anaknya ini aneh kok gerak-geraknya gerak-geraknya gak normal gitu dilihat terus dipandangin dibawa si dariati sama bapaknya ini ke dalam rumahnya ke dalam rumahnya si dariati ya kan dibawa ke dalam dia ikutin set dia ngintip dari balik rumahnya itu dari selak-selak rumahnya itu ya itulah kejadiannya pemerkawasannya itu ya terjadi disitu nah kenapa si Heri gak bilang di rumahnya itu ketika itu dia marah sama bapaknya ibu kata bapak kenapa begitu cuman bapaknya ya punya sifat temperamental dan mungkin si Heri juga merasa gimana satu satu sisi bapaknya dan satu sisi bapaknya gak bener iya bapaknya gak bener jadi dia justru milih jalan itu untuk pergi ya mungkin salahnya disitu bang ya mungkin bisa jadi dia juga yang ngebakar rumah dariati jadi dia ngungkapin ke semua warga itu iya nah untuk pembakarannya memang selama ini ya diusut itu memang awalnya itu di diagnosa itu ya karena dari tungku tungku kompor dulu kan namanya hau ya bang ya ada hau di rumah itu ada hau kompor yang pakai kayu gitu oh ya ya hau katanya sih diagnosanya itu baraknya masih ada dan kebetulan waktu jaman itu waktu tahun itu rumah itu masih banyak kebanyakan masih campuran separuh bilik ya kan gak semua tembok masih di kampung saya itu kebanyakan separuh bilik nah itu jadi pemicu api dari situ diagnosanya memang tapi ada kemungkinan gak mungkin tiba-tiba setelah dariati hamil tiba-tiba rumahnya kebakar pikiran kami ya tetap pasti pelakunya sama pikiran kami makanya disitu ya memang apapun yang terjadi biarkanlah itu sudah terjadi saya juga tidak mungkin sudah sudah kodratnya dan dan waktunya almarhum kakek saya dan beberapa orang lainnya juga kan saya juga gak mau membahas terlalu membuka membuka luka-luka yang lama lagi kan biarkanlah mungkin itu sudah sudah menjadi ini cuman kita berbagi untuk mengedukasi gitu jadi semudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang udah saya ceritakan gitu bahwa tentang adanya sumur yang bisa muji Arab segala macem itu ya kita semoga kita tetap percaya sama Tuhan yang Maha Kuasa iya betul gitu oke nah di kampung lu ini bang tadi lu bilang bang Narto ya kalau ya di pelosok lah ya agak sedikit terisolir gitu ya nah berarti satu kampung itu setelah kejadian ini nih yang tadi lu bilang Dariati meninggal itu sempat heboh berarti itu satu kampung heboh banget banget sampai keluar desa bang oh ceritanya itu betul apalagi sumur di tempat Dariati tewas itu dipercaya muji Arab oke jadi langsung orang-orang luar tuh langsung datang ke situ ya datang ya mungkin karena butuh kali ya karena butuh untuk pandang emang mungkin bukan tradisi ya mungkin kebiasaan kebiasaan no disono no gue mandi langsung sehat gitu kan coba kesono coba tuh ke orang itu minta air gitu kan padahal kan air beli betul makanya disitu sering di edukasi juga tapi ya tetap lah susah tapi nih bang sampai bang Narto duduk disini nih tempat sumur yang katanya mujarab bisa nyembuhin orang sakit atau apalagi tuh masih ada sampai sekarang di detik ini nih sumur letaknya masih ada cuman memang sudah di tiban sudah di tiban itu maksudnya letaknya rumah bekas bubuknya sumurnya masih ada tapi sudah di tiban ditutup biar gak ada orang yang ngambil lagi airnya tapi masih ada yang disitu atau enggak yang saya denger sih masih ada bang masih ada yang disitu masih ada ambil air gak buat apa ah bertapa ada lagi buat apa gak tau itu tempat diakini entahlah ceritanya dari mana itu katanya tempat itu tempat orang-orang yang percaya dengan hal-hal itu datang gak cuman buat obat buat kebatinan buat apa mereka datang ya entah apa nyari ilmu gitu yang ujungnya kocar kacir kocar kacir ya sama penampakannya dari hati dan terus dari pihak keluarganya dari hati ini kan neneknya udah gak ada nih masih ada lagi tuh keluarganya lain gak ada gak ada gak ada betul oke nah nih bang tadi kan lu cerita pengalaman tentang yang ini nih di kampung lu ini kan mungkin banyak pohon gitu kan dan kaki gunung lagi kan cermai yang terkenal agak hal-hal mistis yang terkenal gitu ya Jawa Barat ya mungkin lu punya pengalaman yang paling serem apa lagi tuh bang selain dari hati ini tuh di tempat saya itu ada batu besar oke di sebelah barat jadi posisinya itu di dekat sungai jadi sebelah barat kampung ada batu besar disitu tuh ada penunggunya juga itu penunggunya sosoknya disebutnya Mbe Raweng Mbe Raweng Mbe Raweng Mbe Raweng itu wujudnya itu kayak hitam kayak gendrugo gitu tapi mukanya itu kambing-kambing kayak telinganya panjang kayak kambing Jawa kambing Jawa gitu mukanya kepalanya kepala kambing Jawa telinganya panjang badannya hitam bulu itu terkenal terkenal sosok gitu itu justru yang dipercaya tempat dari dulu ya justru dari sebelum kampung saya di Bubut itu ya itulah dari Ki Buyut Lampe pertama awal yang buka Buyut Lampe itu ada hubungannya dengan batu disitu itu namanya sosok Mbe Raweng nah terus kalau di daerah Bang Narto ini itu ada berapa orang waktu itu maksudnya ada berapa rumah kan terisolir nih mungkin berapa petakan gitu kan atau berapa rumah yang ada disitu waktu itu itu kalau rumah itu mungkin seratusan ya oke seratusan ya itu pun seratusan itu di 4 RT 4 RT 100 rumah 4 RT ya untuk jumlah keluarganya saya gak terlalu detil ya iya kan bukan RT iya lurah cucunya cucunya lurah jadi dikit ya termasuknya dikit makanya saya bilang sedikit terisolir bahkan dari balai desa aja lucu Bang tempat saya itu jauh dari balai desanya justru malah deket ke desa lain gitu kepotong pematon sawah baru ke balai desa tempat saya justru yang lebih deket itu ke desa samping oke ke desa samping lebih deket itu sebenarnya tapi sampai detik ini Bang Narto nih di kampungnya Bang Narto sendiri ada Alfa atau Indomaret ada gak? gak ada gak ada gak ada sampai sekarang gak ada berarti masih pelosok ya pelosok susah angkotnya belum ada sampai sekarang gak ada harus pakai ojek sampai sekarang masih harus pakai ojek ribet ya berarti ya cuman mendingnya jalannya udah agak di aspal dulu kan waktu saya pertama cerita itu itu jalan masih tanah Bang sekarang ya udah di aspal tapi angkot masih belum ada jadi tetap kalau anak sekolah itu di kampung saya itu hanya ada madrasah untuk SMP SMA itu harus keluar dari kampung jalan kaki jauh kan Bang Narto sendiri mungkin tinggalnya agak sedikit pelosok nah keluh kesah nih Bang kalau saya kan emang gedenya disini pengen tau nih mungkin gue pengen tau nih orang-orang yang mungkin di kota di Surabaya di kotanya Bandung di kotanya di pelosok-losoknya Jakarta di kotanya atau orang Kalimantan di kotanya kalau hidup di kampung yang seperti Bang Narto ini keluh kesahnya gimana sih Bang enak dan tidak enaknya enaknya lojinawi nya kali ya apa tuh lojinawi itu kayak alam oke alamnya budayanya enak nyaman ditinggal adem masih belum terlalu banyak hidup tiku nah gak enaknya nyari kerja oh iya sulit sulit harus keluar daerah ya betul susah untuk nyari kerja di tempat saya di kuningan itu masih sulit Bang mungkin UMR juga gak ada yang nyapi UMR paling ya kerja kalau mau gitu mungkin di bawah UMR gitu oke semoga aja bisa merata ya Bang amin mudah-mudahan daerah Bang Narto ini dingin gak? pasti dingin ya? pasti di tepatnya ya itu kan salah satu jalur untuk mendaki juga oke kalau para pendaki itu mungkin tahu lah ya gak usah sebutin gak usah sebutin yaudah oke 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 sob mungkin sekian dari kisah pengalaman yang dirahmi sama Bang Narto ini bisa kita ambil segi positifnya bang jauh-jauh negatifnya jadi ya mau kita hidup dimana mau kemana dan dimana ya jangan lupa selalu baca doa nih jangan lupa kuatkan iman dan islam kita karena dengan kuatnya iman dan islam kita kita akan hidup insya Allah akan lebih tenang gitu ya apalagi dari gangguan-gangguan syaitan yang terkucuk gitu ya kan wah emang tugas mereka buat ganggu dan buat teman-teman mungkin yang tinggalnya di pelosok juga atau di kampung tapi agak sedikit mojok gitu kan gimana sih kelukesannya komen di bawah pengen tahu nih bahagia dan eh bahagia susah dan senangnya gitu pasti di Jakarta pun di ibu kota lain pun atau di kota-kota lain pun belum tentu senang gitu kadang di kota oke rame banyak tapi susahnya di kerja gitu kan mungkin di kampung enak bang bisa lebih santai sejuk atau apa gitu disana banyak tete-tete atau banyak mbak-mbak cantik atau apa-apa yang cantik gitu bercanda jangan lupa komen oke sampai jumpa di selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang makasih lagi sama-sama bang pengen nanya nih bang di kampung lo pasti ada cewek cantik pada waktu itu siapa yang ada di pikiran lo namanya saja yang lo greget gitu Y kali ya inisialnya Y oh ya nanti dadah buat kalian yang punya pengalaman horror langsung aja cek ke nomor 0877-1671-53372 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih